Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi Oke teman-teman ini sudah lama ya sudah beberapa hari beberapa minggu ini saya nggak buka paket ya Karena kenapa? Sebenarnya paketnya sudah banyak teman-teman ya sudah numpuk ya Cuman sayangnya tempat untuk menaruh figur-figur proyeksi baru saya ini sudah penuh ya Jadi rencananya ini ke depan ini akan membuat etalase baru ya serupa seperti ini nanti Dan bisa menampung figur-figur baru Cuman ya untuk etalase-nya itu atau lemarinya belum selesai teman-teman Cuman tangan ini gatel ya Tangan ini gatel karena sudah banyak paket yang harus saya buka Dan juga ini ada figur baru nih teman-teman ya Lini baru yang baru saja saya suka ya Akhir-akhir ini saya mulai suka dengan lini ini Lini ini apa ya ini sama masih berupa masih berhubungan dengan Dragon Ball Cuman lini berbeda lininya apa Imagination teman-teman ya Dragon Ball Imagination Imagination itu mungkin figur yang dipadukan dengan diorama-nya ya Dipadukan dengan diorama dan biasanya lebih dari satu figur yang ada di satu seri itu teman-teman Nah kali ini saya mulai tertarik dengan imagination Tapi yang saya pilih ini imagination yang bagus-bagus dari segi karakter Dan mewakili scene dari film Dragon Ball yang menarik perhatian Nah salah satunya yang ini imagination ini salah satunya yang juga kapsul ya Neo kapsul dan atau Dragon Ball kapsul Cuman sayangnya untuk yang Dragon Ball kapsul itu atau Neo kapsul ini Ini harganya sudah gila-gilaan teman-teman ya Bagus-bagus sebenarnya Cuman untuk harga yang mahal mungkin tidak akan saya kejar Karena bakal menguras kantong Oke ini satu item yang baru saja saya beli Ya imagination Dragon Ball Imagination volume 1 Ya volume 1 Apa itu? Yuk kita buka bareng-bareng teman-teman ya Seperti apa? Ini baru pertama kali? Oh enggak ya Ini kedua kalinya saya membuka imagination ya Ini kedua kalinya Oke yuk kita buka teman-teman ya Seperti apa figurnya? Semoga saja ketertarikan saya ke figur imagination ini Semakin tertarik dengan melihat figur yang ini Kita buka teman-teman Ini Oh bukan di sini ya Ini saya beli dari Kudus ya Kudus Jawa Tengah Dan harganya lumayan mahal ya Sempat ngego-ngego kemarin dan saya mendapatkan harga berapa ini ya 150 kalau enggak salah ini teman-teman ya Oke Oke Loh apa ini? Wadahnya dari matel nih kayaknya Kalau dari matel Oke Pakingnya lumayan alok Oke Oh Cuma tutupnya aja Oh Ini teman-teman ya Ini item yang baru saja saya beli Oke Yuk kita buka saja teman-teman ya Kalau berasinya Di packing dengan aman Dan cuman sayangnya Hati-hati juga buat teman-teman Mungkin yang mau membeli imagination dan neo kapsul Itu sudah ada KW-nya Nah ini yang sangat disayangkan teman-teman ya Jadi pembeli yang suka dan original Otomatis akan was-was untuk membeli item-item Dari imagination atau kapsul Oke Nah ini teman-teman ya Ini sudah dibuka Ini Ternyata kecil teman-teman ya Nah ini seperti ini ya Nah ini teman-teman ya Ini yang baru saja saya beli Ini imagination ya Imagination Dragon Ball Ya Dragon Ball Dragon Ball set ya Ini seri Dragon Ball ya Volume 1 Nah ini teman-teman ya Ini yang menarik perhatian saya Karena scene-nya ini teman-teman Kalau menonton film Dragon Ball Pasti tahu ya Scene ini Perkelahian atau pertarungan Goku dan Kuririn Di Tengkaichi Budokai Saya lupa itu Untuk Tengkaichi Budokainya itu Turnamen yang keberapa Dan ini yang sangat menarik Ini Goku pertama kali bertanding dengan Kuririn Di turnamen Tengkaichi Budokai Oke Ini akan saya buka Biar teman-teman bisa lihat Lebih dekat kayak apa sih Figur imagination volume 1 dari Dragon Ball Yuk kita buka Oke teman-teman ya Ini sudah akan saya buka ya Ini coba kita buka kayak apa Karena ini untuk kedua kalinya Saya membeli item dari Dragon Ball Imagination Oke Yuk kita keluarin teman-teman ya Ini ada diuramanya Nah ini teman-teman ya Ini diuramanya Ini karena baru pertama kali saya megang Jadi ini bahannya dari karet ternyata teman-teman ya Saya pikir ini dari batu ya Jadi pertama kali saya melihat item ini secara online Saya pikir ini bahannya dari batu Ternyata ini bukan dari batu Tapi bahannya ini dari karet semuanya teman-teman ya Nah ini lentur ya Jadi bahannya ini dari karet ya Dan Apa namanya detailnya sangat bagus sekali Nanti kita lihatin lebih dekat teman-teman ya Oke Yuk kita buka yang ini Untuk diuramanya Nah untuk imagination ini kebanyakan dia dilengkapi Dengan diurama seperti ini Dan juga dilengkapi dengan figurnya Dan figurnya ini ternyata kecil-kecil Kecil banget ya Oke ini figurnya Nanti kita lihatin lebih dekat teman-teman ya Terus sementara yang kayak gini dulu Oke Oke disini ada kuririn ya Dan disini ada penyangganya Nah ini teman-teman ya Ini ada penyangganya nanti disini ya Oke yang bisa dipasang ke Oh disini ya Gini mungkin ya Oke Oke sekarang kita coba lihatin lebih dekat Dioramanya Nah ini ya teman-teman ya Ini diorama yang dilengkapi dengan figurnya Dari imagination Dari seperti yang saya bilang tadi itu Untuk dragon ball imagination itu Mesti dilengkapi dengan diorama Tapi gak semuanya ya Dioramanya ini gak seperti ini Kebanyakan ada efek-efeknya gitu ya Nah ini untuk yang volume 1 Dari Goku ya Goku dan kuririn Pertaruhan di Tenkaichi bodoka Ini tergolong keren dioramanya Disini ada Tenkaichi bodoka yang sudah hancur ya Berangkakan disini Untuk Apa namanya ini Untuk gapuranya ya Hancur ya Ini kelihatan Seperti jauh teman-teman ya Ini dengan Arenanya Ya arena atau lapang untuk bertarung Disini Ada semacam gapura Dan juga tempat pertarungan Waktu seleksi yang disini teman-teman ya Atau tempat ganti Atau tempat menunggunya Para pertarung Sebelum masuk ke Arena pertarungan Nah ini ya Jadi ini bahannya Dari karyat semua teman-teman ya Dan detailnya Sangat bagus sekali ya Ini coba Akan saya shoot lebih dekat ya Nah Nah ini teman-teman ya Seperti yang saya bilang tadi itu ya Ini detailnya sangat bagus sekali ya Sangat bagus sekali teman-teman ya Untuk detail Untuk detail arenanya ini Detail batu Atau pecah-pecahannya Sangat detail sekali Dan gapura juga Bentukannya seperti ini ya Ini Keren banget teman-teman ya Ini baru pertama kali saya menggap Oh kedua kalinya ya Saya lupa dari tadi ya Untuk bagian belakang dia polosan Di bagian bawah disini Ada BST Bandai China ya Oh Untuk yang imaginationnya Mungkin belum ada kawinya Teman-teman ya Yang informasi yang saya dapat kemarin Itu yang Kapsul yang ada kawinya Ini yang bikin saya was-was Untuk membeli Item ini Kalau beli di lokal Ya Nah ini teman-teman ya Ini Ini bahannya karet semua Ya Ini bahannya karet ya Ini karet semua teman-teman ya Jadi Gak mudah patah Ini bahannya karet semua Yang jadi dia karet padat disini Oke Ini bagus sekali Detailnya bagus sekali teman-teman ya Oke ini taruh ya Lanjut kita lihat figurnya sekarang ya Nah Ini untuk figurnya teman-teman ya Figurnya ini kecil banget ya Ini kalau saya ukur Untuk figurnya ini Yuk kita ukur Untuk figurnya ini Kecil banget teman-teman ya Ini kalau diukur Sekitar 3,5 cm Kecil banget ya 3,5 cm Saya pikir Waktu saya lihat secara online ini Keliatannya besar teman-teman ya Ternyata dia kecil Untuk detailnya Ya lumayan teman-teman ya Dia bahannya karet ya Bukan PVC ya Ini bahannya Ini karet ya Tapi dengan Detail yang Bagus ya Tidak belepotan Catnya juga bagus ya Detailnya Ya Bagus Tidak sembarang nih Bikinnya Ini pengecatannya juga bagus Kling Kling Kelong Sekarang kita lihatin yang kuririn teman-teman Nah Nih Ini yang kuririn Wuh Keren ya Kuririn kit Gopu kit Nah Ini keren semua nih teman-teman ya Detailnya juga bagus disini Ya Wuh Keren Ini bagus banget nih ya Nah ini mungkin yang akan saya lanjutkan Untuk mengkoleksi item-item Dari imagination Asalkan yang menarik perhatian ya Kalau tidak terlalu Bagus Mungkin tidak akan saya beli Oke Coba kita tata sekarang teman-teman ya Kita coba tata Kita coba pasang ya Jadi ini ada colokannya Di kaki ini ada colokannya Kita pasang disini Colokannya si kuririn Oke Sudah masuk Oke Dia sudah masuk Sekarang kita masukin Ini ya Oke Nah Ini Ini mungkin Disini ya Oke Sudah terpasang teman-teman ya Jadi Tadi sudah saya ambil Jalan pintas ya Saya push Saya mau tak ngati ini Dari tadi Ini sudah terpasang Teman-teman ya Oke Nah Ini keren ya Ini mungkin saya Shoot agak-agak jauh sedikit Biar kelihatan lebih Wah Nah Ini teman-teman ya Ini adalah Scene fenomenal ya Kalau buat saya Waktu nonton film Dragon Ball Waktu pertama kali Si kuririn dan goku ikut Turnamen Tenkaichi Budokai Ini adalah scene yang sangat menarik Karena disini mereka Seperguruan Yang bertemu Di turnamen Untuk bertarung Satu sama lain Ini Teman-teman yang menonton Filmnya ini Pasti Ingat ya Dengan adegan yang seperti ini ya Dengan scene yang seperti ini Goku Bertarung dengan Si kuririn ya Ini Keren banget teman-teman ya Ini Saya mendapatkan harga Sekitar 150 ribu Dari Kudus Jawa Tengah Dan Ini semakin menarik Perhatian saya Untuk melengkapi Koleksi dari Imagination Dragon Ball Ini akan saya pilih nanti Dan akan saya upload disini Sebagai koleksi saya terbaru Lini dari Imagination Jadi disini saya memiliki Dua teman-teman ya Jadi sudah memiliki Dua Imagination Dragon Ball Ini volume 1 Volume 1 Dan kebetulan Yang kemarin Yang saya punya Juga volume 1 Yaitu Shenlong Dan Ulong Teman-teman ya Ini kuririn Dan Goku Ini mungkin Yang saya cari ini Adalah Rata-rata Untuk Dragon Ball Bukan Dragon Ball Z Ya Untuk Imagination-nya Dan Dragon Ball GT Mungkin nanti Saya pilih yang Lebih bagus Ya Dan menarik Perhatian Oke teman-teman Seperti ini Oh lupa ya Belum kita ukur Teman-teman ya Untuk kuririn mungkin Untuk ukurannya ini sama ya Untuk ukurannya ini sama ya 3,5 Goku juga sama 3,5 Untuk diorama-nya ini Bisa diukur diukur di sini Untuk panjangnya 6 cm Teman-teman ya 6 cm Untuk lebarnya ini 4 cm ya Untuk tingginya Kita ambil rata-rata Ke 6 cm Jadi untuk Koleksi Dragon Ball Imagination ini Untuk ukurannya kecil Teman-teman ya Untuk Kalau kita bandingkan dengan HG Sudah pasti Untuk ukurannya Mereka lebih kecil Kalau dari HG Dia lebih besar Kalau HG teman-teman ya Dibanding dengan yang ini Oke Jadi seperti ini teman-teman Oke teman-teman ya Saya rasa begitu saja Membongkar paket Dari figur lini baru ya 2 figur yang baru saja Saya punya teman-teman Dari lini Dragon Ball Imagination teman-teman ya Dan saya nilai Figurnya sangat bagus Sekali ya Rekomen buat teman-teman Mungkin yang mau Mempleksi item ini Tapi Mungkin tergantung dari serrat Teman-teman ya Kalau saya seleranya Tidak terlalu fokus Untuk mengumpulkan Seluruh serinya Saya hanya memilih Item-item yang menarik Perhatian dari Scene-scene film Dragon Ball Dragon Ball Yang masih kecil ya Untuk yang besar Saya akan terlalu suka Dan juga Dragon Ball GT Mungkin nanti akan saya cari Yang bagus-bagus Dan akan saya kumpulkan Untuk item ini Rekomen banget Di Indonesia Masih ada beberapa Yang tersisa Yang menjual Dan itemnya sudah mulai langkah Harganya juga Mulai di atas ratusan Teman-teman ya Dan Saya sangat suka sekali Oke teman-teman Saya rasa begitu saja videonya Semoga video ini Bisa memberikan informasi Hiburan dan reaksi Buat teman-teman Yang mencari item yang sama Jangan lupa Sebelum dimatikan Tekan tombol subscribe Dan loncengnya Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Figur apa yang bakal saya buka Tunggu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua itu Demi hidup yang baik Hanya dia Yang mampu Melaksanakannya Orang pun datang Dan akan kembali Kehidupan kan jadi satu Di kehidupan yang kedua Akan menjadi lebih indah Siapakah yang dapat melaksanakan Sekarang berusaha Mewujudkannya Cahaya cinta perlahan menyilaukan Itulah mimpi kehidupan kedua Mimpi itu Dari mana datangnya